selamat menikmati yang pada saat ini sudah menjalani operasi Katara dimana sekarang Pak Beco sudah ada di ruang operasi kita tinggal menunggu untuk Pak Beco keluar dari ruang operasi sehingga nanti operasinya bisa berjalan dengan baik dan bisa melihat lagi dengan jelas tanpa ada gangguan di sebelah saya disini ada Ibu Anik istri dari Pak Dwi Bojo gimana perasaannya Ibu Anik ada Bapak Gembala disini sudah tenang puji Tuhan ini tadi masuk ke rumah sakit jam 7 pagi jam 7 pagi ini gimana taunya Pak Dwi Bojo ini bisa kena operasinya Pak Bapak bisa kena takar penglihatannya itu agak jirep gitu ya sangat mengganggu sekali terus diperiksakan sehingga dokter berkata ini harus dioperasi menjalani operasi ya nah gimana proses selama menjalani operasi dari kemarin pemeriksaannya gimana puji Tuhan penyertaan Tuhan sungguh luar biasa mulai dari awal pemeriksaan diperiksa dengan baik juga kadar gulanya ditangani juga spesialis kadar gula cuma 200an kadar gulanya tapi bisa diobati untuk saat itu dan kemarin disuat puji Tuhan negatif hasilnya dan juga di apa itu diperiksa suku jeruk tubuhnya Pak jantungnya mulai yaitu semuanya diperiksa hasilnya baik sehingga saat ini diizinkan untuk operasi seperti karena udah tes swab PCR juga sehingga negatif dari COVID sehingga siap untuk dioperasi katalak ya nah gimana sih perasaan puanik ini kan di masa-masa pandemi ini kan banyak orang yang takut ke rumah sakit kira-kira gimana ya secara manusia sih takut Pak ya tetapi kami tetap berusaha untuk melakukan protokol kesehatan tetap memakai masker sebelum masuk rumah sakit cuci tangan dan kita tetap jaga jarak dengan yang lain sehingga kami boleh bisa masuk di sini dengan rancar Pak ya tidak sesuai tidak ada sesuatu gangguan apapun dan semuanya itu juga karena Tuhan yang berkarya dalam kehidupan suami saya dan saya pribadi dan jujur Pak dari tadi itu balik-balik ke belakang saya ada tujuh kali kira-kira teman-teman setelah ada Bapak Gembala di sini rasanya tenang apa sih harapan Bu Ani dengan Pak Bojo sekarang ini masih diulang operasi apa harapannya ada hasil yang baik dan Tuhan juga memulihkan kami percaya kalau sejak awal Tuhan sudah turut campur tangan dan ini ending ya dari kami untuk operasi Tuhan juga campur tangan dan saya percaya atas doa-doa bagi saudara-saudara Jemaat Tuhan Bapak Ibu Gembala Tuhan akan melancarkan segalanya sehingga penggulian yang terbaik yang dinyatakan atas suami saya oke puji Tuhan ini kan juga Jemaat Tuhan dengar Pak Bojo hari ini akan di operasi Katarat dan umat Tuhan ya terus berdoa untuk Pak Bojo mungkin ada yang Bu Ani sampaikan yang untuk Jemaat Tuhan GSPDI Pak Bapak Ibu Gembala Umat terus bantu doa mohon dukungan doa supaya Bapak Dwi Bejo tetap tenang berhasil dengan baik operasinya lancar semuanya mudah dan juga Tuhan memberikan kekuatan kepada saya jadi untuk tetap tenang dan segala sesuatu yang bisa dilancarkan dan dimudahkan kami bersyukur saudara-saudara tidak pernah meninggalkan kami keluarga kami karena itulah kami bersyukur punya saudara seiman kami bersyukur punya Bapak Ibu Gembala yang support terima kasih atas segala doa doanya kuci Tuhan ya Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada ya harapan dan doa kita Bapak Jawa nanti menjalani operasi dengan baik sekarang kita masih menunggu dari ruang operasi ya kita belum tahu nanti sampai jam berapa ya saya masih menunggu dan terima kasih atas dukungan doanya dan saya tetap berpesan kepada pemirsa kepada sos darah dimanapun Anda berada jangan lupa untuk tetap disiplin mengikuti protokol kesehatan menggunakan masker mencuci tangan menjaga jarak ya sehingga kita bisa berupaya bersama-sama untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini ya tetap semangat selamat beraktifitas tetap jaga kesehatan Tuhan Yesus kiranya menyertai dan berkati kita saya masih tetap disini saya masih menunggu Pak Dwi Bejo untuk keluar dari ruang operasi harapan kita operasi semuanya bisa berjalan dengan baik dan Pak Bejo boleh sehat boleh pulih dan bisa melihat lebih jelas lagi semakan berkat pertolongan Tuhan sampai ketemu sebentar lagi kita akan menunggu Pak Dwi Bejo keluar dari ruang operasi Tuhan Yesus memberkati oke salam pemirsa saudara pada saat ini waktu yang kita tunggu tunggu telah tiba juga telah datang juga sekarang Pak Dwi Bejo sudah keluar dari ruang operasi mungkin sambil jalan Pak terima kasih atas doangnya teman-teman puji Tuhan gimana tadi Pak proses operasinya puji Tuhan atas pertolongan Tuhan Yesus bisa berjalan tanjar jadi sempat deg-degan nggak Pak ya kita sempat juga tapi kita akan punya yang berpuasa kita masalah kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus pasti terlalu gimana perasaannya sekarang sudah selesai operasinya Pak puji Tuhan merasa bersyukur pada Tuhan merasa lega lega ya ini masih ada kemeng-kemeng tapi sudah dikasih obat ya sudah ya ini nanti kita dukung doa supaya nanti setelah menjalannya operasi bekas operasinya rasa sakitnya kemeng-kemengnya itu bisa hilang dan besok katanya kontrol ya iya kontrol lagi kira-kira gimana pelayanan rumah sakit bagus sangat bagus sekali terima kasih rumah sakitnya itu bapak dokter iku dokternya sangat sabar sekali bagus gak sakit tadi waktu di operasi ya enggak lah enggak takut enggak masa pandemi kan sudah swab sudah di sini sudah dinyatakan bebas semua yang sekarang kita mau kemana ini Pak mau tetap di sini apa pulang ke rumah pulang ke rumah pulang ke rumah ya wah ini kita masuk lift dulu silahkan kita di dalam lift dan menuju ke rumah mungkin sebelum pulang ke rumah gimana kalau kita mampir makan oke di depan ada makanan iya ada sehingga besok bisa kembali itu ya kontrol dan kondisinya baik oke pemirsa kita pamit dulu kita pulang dulu terima kasih bapak peter oke salam pemirsa pada saat ini kami sudah di luar rumah sakit kita mau menuju parkiran ya sebelum pulang dulu kita mau mampir makan mengisi kampung tengah supaya yang di operasi ini bisa kuat dan semangat penglihatannya juga amin bisa semakin jelas gitu ya ya oke terima kasih atas dukungan doanya untuk Pak Dwi Bejo mungkin Pak Bejo mau ngomong Pak ya untuk jemaat GSPDI Philadelphia Dupamang Rejo saya mengucapkan terima kasih atas doa-doanya kami yakin doa orang benar ya didengarkan oleh Tuhan terima kasih salam sehat selalu oke salam sehat sekali lagi saya sampaikan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan ya dengan memakai masker mencuci tangan menjaga jarak ya tetap sehat tetap semangat Tuhan Yesus memberkati dan nanti kita lanjutkan lagi karena saat ini kita mau pulang dulu dan mau mencari makan yang bisa masuk ke dalam perut sampai ketemu Tuhan Yesus memberkati oke Pemirsa sekarang sepulang dari rumah sakit pas di jalan pulang kita melewati depot salah satu jemaat yaitu depot sederhana yang punya ibu endang dimana disini ada berbagai macam pilihan menu yang anda bisa nikmati ya seperti saya disini ada nasi babat campur dan padwi beco ada apa itu padwi beco krengsengan bu anek apa itu lalapan ya lalapan penyetan ya oke puji Tuhan sekarang kita mau makan dulu bagi pemirsa sosial yang ada di sekitar Surabaya mungkin anda bisa mampir di tempat ini mencoba menu-menu yang ada disini menunya enak-enak ya harga juga bersahabat gitu kan harga tercangkau dan rasanya gak kalah makanya saya balik terus kesini karena saya udah coba nasi babat di beberapa tempat gak enak disini nasi babatnya enak sambalnya juga maknyos ya sekarang saya mau ngajak makan dulu yang habis operasi gitu kan supaya semakin kuat semakin semangat ya oke Bu Endang terima kasih atas pelayanannya mantap ya sekali lagi bagi sosial yang mungkin lewat di daerah Kerembangan ada di sebelah kantor kecamatan Kerembangan bisa mampir ke depot ini untuk makan dan minum bermacam-macam pilihan yang ada terima kasih sampai ketemu Tuhan memberkati ditunggu kedatangannya di depot sederhana Bu Endang sip terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa